Intro Sisaat lalu, Anda akan menyaksikan apa kabar Indonesia malam didukung oleh Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda di malam hari ini di awal pekan penghujung Oktober ini Nah awal pekan ini kita disugui oleh kabar yang sangat menarik dari pentas politik Presiden Jokowi Dodo mengundar bakal calon presiden bukan cuma satu bukan cuma dua tapi tiga-tiganya Baik itu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, kemudian juga Ganjar Pranowo Nanti kita akan lihat, kita akan ulas di dialog kami pada malam hari ini Apa kira-kira yang tersirat dari makan siang ini dan betulkah pesan dari para baca pres Agar presiden bisa netral, ini bisa betul-betul terjadi Bersama saya Putri Viola Saya Agita Mahalika Pemirsa selain informasi dari isu politik ya Pupi dan juga Pemirsa Kita juga tentunya masih akan membahas isu sosial, isu kemanusiaan yang terjadi Yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Gaza Palestina Kita ketahui Pemirsa ini sudah menelan begitu banyak korban jiwa, sudah ribuan Pada malam hari ini Apakabar Indonesia Malam juga akan membahas secara mendalam Bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dan juga termasuk diantaranya Intervensi dari pihak internasional termasuk juga dari Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB Selengkapnya di Apakabar Indonesia Malam Pemirsa untuk Anda Pemirsa kita akan lihat kabar pembuka kita di malam hari ini Kami bawa Anda bisa melihat salah satu kabar kriminal Dimana pelaku pencurian ini kemudian menyatoni rumah kosong Pelaku maling membobol rumah warga di jalan Pademangan 4 Pademangan, Jakarta Utara dan menjadi viral karena dibangunkan secara paksa Oleh warga dan petugas kepolisian kemudian diamankan di Polsek Pademangan Dari hasil penyelidikan pelaku berinisial AN berprofesi sebagai pemulung Nah ternyata sudah 4 hari tinggal di rumah korban dan mencuri Sejumlah barang hingga korban mengalami kerugian jutaan rupiah Ya inilah wajah pelaku maling pemirsa yang viral Karena ini tertangkap oleh warga dan juga petugas kepolisian Saat tengah tertidur pulas di rumah kosong korban Tepatnya di jalan Pademangan 4 Pademangan, Jakarta Utara Dari hasil penyelidikan pelaku berinisial AN yang berprofesi sebagai pemulung Ternyata sudah 4 hari tinggal di rumah korban Sudah ditempati kurang lebih 1 tahun Tak hanya itu pelaku juga sebelumnya melancarkan aksinya Terlebih dahulu memantau situasi sejak beberapa minggu yang lalu Namun pelaku yang tak melihat adanya penghuni kemudian masuk dengan membobol pintu Pelaku yang mengetahui rumah tersebut kosong pun Kemudian mengambil atau mempreteli barang-barang yang bisa dihasilkan menjadi uang Seperti menjual kompresor kulkas dan juga kerangka besi tempat tidur Ketukang rongsok yang melintas Atas kasus pencurian ini korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini pelaku dikenakan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun Berikutnya pemirsa 11 orang di Subang, Jawa Barat meregang nyawa Usai Pesta Miras di Desa Curug, Grendeng, Kecamatan Jalan Jagat Dan selain korban tewas, 4 warga lainnya masih dirawat di rumah sakit Pesta Miras yang dilakukan 15 warga di Desa Curug, Grendeng, Kecamatan Jalan Jagat, Subang, Jawa Barat Berakhir duka 11 warga tewas akibat pesta minuman beralkohol itu Pesta Miras maut itu sendiri dilakukan hari Sabtu, Malam Minggu, tanggal 28 Oktober lalu Tak lama kemudian, 15 pemuda yang ikut dalam pesta miras itu Dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Subang akibat keracunan alkohol Naas, 11 orang di antaranya tidak tertolong Sementara 4 lainnya masih kritis Yang kita kedatangan 15 orang Dari 15 orang itu 9 orang yang meninggal di sini Kemudian 1 orang yang meninggal di perjalanan 1 orang lagi pulang paksa Tapi informasi terakhir pulang paksa juga meninggal Yang masih dirawat di kita ada 4 orang di IGD Kondisinya sangat kritis Hingga saat ini, saat narkoba Polres Subang Masih mendalami kasus keracunan alkohol Dan belum memberikan keterangan resmi Dari Subang, Jawa Barat Agung Prasetyo, TV One mengabarkan Pemirsa berikutnya kita juga akan lihat Ini mengenai program dari para relawan Dimana pergerakan relawan masing-masing calon presiden Dan wakil presiden Indonesia 2024 Ini juga semakin ketat Mesin-mesin relawan tiga pasangan capres dan cawapres Bergerak tanpa lelah Sejak pendaftaran capres 25 Oktober kemarin Para relawan dan mesin partai mulai merangsek Menemui warga potensial Untuk menambah elektoral pada pil pres 2024 Manuver dan dukungan capres-cawapres Anis Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin Terus gencar dilakukan relawan resopa di kota Makassar Relawan Sulawesi Pejuang Anis atau resopa Menyalurkan bantuan air bersih di rumah-rumah warga Dengan menyisir lorong-lorong di wilayah Ini salah satu bentuk kepedulian relawan resopa kota Makassar Untuk warga di lorong-lorong yang selama ini Tidak mendapatkan air bersih Hari ini masyarakat mengunjungkan perubahan yang jauh lebih baik Bisa terjadi perubahan ketika sosok namanya Anis Rasibah Suwira menjadi presiden Maka saya berharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan Khususnya masyarakat kota Makassar Pilihlah sosok yang namanya Anis menjadi presiden 2024-2029 Kelompok relawan calon presiden Ganjar Pronowo pun Menggelar acara GOES di Bandung, Jawa Barat Momentum tersebut bersamaan dengan kegiatan napak tilas Menyusuri jejak Soekarno Muda semasa tinggal di kota Kembang Kelompok muda-mudi itu mendatangi tempat-tempat bersejarah Yang memiliki keterikatan dengan sang proklamator Ya, sebagaimana kita ketahui Tarno itu melahir dan besar di Bandung Terutama di wilayah-wilayah yang tadi kita lalu ya Heritage itu Jadi, Sumpah Muda tentunya berkaitan dengan beliau Sebagai pendiri, ya ini Apa, proklamator bangsa Sementara, tim relawan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran Menggelar Lomba Gejok Lesung Di Geraha GPC Imogiri Bantul Yang diikuti 24 kelompok seni Gejok Lesung Selain untuk melestarikan seni Gejok Lesung Juga untuk mendekatkan pasangan Prabowo Gibran Pada rakyat kecil di desa-desa Lomba seni musik tradisional Gejok Lesung itu Diikuti 24 kelompok seni Gejok Lesung Yang ada di Bantul Masing-masing relawan dan mesin partai sadar betul Waktu mereka tidak panjang Hanya hitungan kurang dari 3 bulan lagi Pasangan yang mereka usung Akan dipilih langsung oleh rakyat Tip TV One mengabarkan Pemirsa, pertemuan 3 Capres di istana ini Mendapatkan apresiasi dari pengamat Dan juga sejumlah kalangan Meskipun terlihat pertemuan yang basa-basi Namun pertemuan itu mengandung makna positif Di tengah suhu politik yang mulai memanas Kurang dari 4 bulan lagi pemilihan Presiden Indonesia akan dilaksanakan Ketegangan, persaingan ketat suhu politik mulai menggeliat di masyarakat Baik jejaring sosial maupun obrolan di warung kopi Untuk mencairkan suasana Presiden Joko Widodo mempertemukan 3 calon presiden di istana Presiden menjamu 3 Capres yang akan berkontestasi dengan kudapan menu makan siang Seperti soto, lontong, cumi, dan sayuran Terlihat suasana santai pertemuan perjamuan makan siang itu Terlihat obrolan santai dan tertawa ringan antar Capres dan Presiden Sesekali masing-masing Capres menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Agar menjaga netralitas pada kontestasi, pilpres, dan pemilu tahun 2024 Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden Dan lumayan tadi ya makannya Saya makan banyak sih Ada soto tadi ya Lontong Cumi-cumi Sayur juga Sayur Lumayan jadi bagus ya kita juga Dalam suasana yang akrab Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih Diundang Kalau gak diundang kita jarang bisa kumpul ya Begitu Saya kira demikian ya Jadi beliau juga berharap suasana bagus Dan kita juga berharap suasana baik Pak ada apa aja Apa? Ya gak bicara-bicara secara umum saja Mas Anies Ya Oke Kami sampaikan terima kasih atas undangan Untuk jamuan makan siang dengan Bapak Presiden Saya terima undangannya pekan lalu Untuk diundang hari Minggu Tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin Ada komitmen dengan masyarakat di Jember Sehingga tidak bisa Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin Sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir Dan tadi kita ngobrol santai Banyak hal yang dibahas Banyak hal yang diskusikan Tapi semuanya sifatnya ringan-ringan Tidak ada sesuatu yang berat Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau Bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Bapak Presiden Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan Untuk Bapak Presiden Bisa menjaga netralitas Dan menegaskan kepada seluruh aparat Untuk menjaga netralitas di dalam bilpres pemilu Dan tadi beliau sampaikan Bahwa beliau memang mengumpulkan Pejabat Gubernur Bupati Bahkan akan mengumpulkan TNI Polisi Dan semua aparat-aparat Untuk netral Dan kami melihat Itu adalah pesan penting Yang bisa membuat Bilpres kita Besok berjalan dengan aman Damai Karena seluruh unsur penyelenggara Menunjukkan sikap yang netral Yang profesional Jadi itu salah satu yang Kami sampaikan kepada beliau Dan beliau merespon positif Baik Sehingga diskusi kita juga Tadi lancar Ya Itu aja Terima kasih Tadi ada yang nanya tadi Kenapa kok pakai batik semua Ya kebetulan gitu Kebetulan Ini gak janjian ya Pak Ya Artinya kita orang Indonesia Yang cinta produk Indonesia Itu aja Jadi teman-teman terima kasih ya Tadi kita setelah bertiga Bareng ngobrol sama Pak Presiden Kita tahu persis Pak Presiden Mencoba untuk Kita selalu bisa berkomunikasi Berkomunikasi dengan baik Dan beri orang baik Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik Dan mudah-mudahan Tadi Abang disampaikan oleh beliau-beliau juga Insya Allah akan bisa dilaksanakan Nah tugas kita Yuk kita jaga bersama-sama Pemilu ini Damai Para aparaturnya betul-betul Imparsial Semua bisa berjalan dengan fair Dan kita bisa saling menjaga Dan tadi Ternyata Ada yang gak makan nasi Tapi makan lontong Itu Pak Prabowo Ada yang gak makan nasi Ganti makan Makan nasi Gak ada nasinya tadi Biasanya bawa porang Sayang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden Dan makanannya enak Pertemuan itu menimbulkan beragam persepsi Namun yang ingin disampaikan Presiden Bahwa penting pesan Presiden Di posisi sama Untuk tiga capres Dan bersikap netral Pendukung ketiganya Awal tadi mungkin sebagian menganggapnya Basah-basih dan normatif Kemudian bisa meyakinkan publik Paling tidak kan masyarakat itu Segmentasi kan beda-beda Ada kelompok masyarakat yang memang Sejak awal suka dengan Pak Jokowi Dengan pertemuan hari ini Mungkin ya akan mengapresiasi positif Tapi yang sejak awal tidak suka Mungkin menganggap ini ya Hanya basah-basih dan Tidak ada gunanya Tetapi mungkin yang relatif Moderat yang berada di tengah Ya ada plus minusnya Ada yang menganggap Ini sebagai ikhtiar Atau etiket baik lah Dari Pak Jokowi Untuk melakukan Upaya untuk meyakinkan publik Bahwa beliau akan Bersikap netral Tapi Peneliti BIN melihat pertemuan ini Sebagai bentuk meredakan Tensi yang mulai panas Berarti Pak Jokowi itu Membaca berita Dan Paling kurang Mengetahui realita Meskipun mungkin Tidak 100% ya Tapi paling kurang Sudahlah Melihat sendiri Seperti apa Keliatannya Mulai panas Kan gitu ya Kompetisi kontestasinya itu Tapi yang meng-create panas itu Siapa dulu Kan gitu Maka Ini yang dicoba Untuk Cooling down Dibikin cooling down Tapi apakah bisa Dengan cooling down Basa-basi Seperti ini Kan gitu Kita tidak menafikan Tentu kita apresiasi Bagus saja Mengundang gitu Ini gaya Indonesia Banget ini Gaya Indonesia Gitu Kalau sudah mentok Cooling down Kan gitu Maka cooling down Di tengah-tengah Kompetisi kontestasi Yang sudah Diciptakan Tidak mudah Seperti ini Ini apakah Akan mengobati Kan itu masalahnya Tim TV One Mengabarkan Rasanya Pemirsa Ini bukan kali pertama Presiden Joko Widodo Berupaya untuk bisa Menyelesaikan masalah politik Menurunkan suhu Tensi politik Dengan mengundang Berbagai pihak Di meja makan Nah politik meja makan Yang dilakukan pada hari ini Awal pekan ini Apakah kemudian bisa Betul-betul menyelesaikan Usu isu panas Yang berkembang Menjelang pemilu 2024 Ini akan jadi bahasan kita Di dialog Yang akan kami sajikan Setelah judah Ya Sesaat lagi Putri Viola akan kembali Berdialog juga dengan Sejumlah narasumber Usai Jada Pemirsa Kami kembali Sehat lagi Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo Mengundang makan siang Para bakal calon presiden Hari ini Tiga bakal calon presiden Yakni Prabowo Subianto Anies Baswedan Dan Ganjar Pranowo Memenuhi undangan makan siang Bersama oleh Presiden Jokowi Di istana kepresidenan Jakarta Presiden Jokowi Baru pertama kali Mengundang ketiga baca pres Yang tengah berkontestasi Di Pilpres 2024 ini Anies Ganjar Prabowo Duduk satu meja Dengan Presiden Jokowi Di sisi kanan Presiden Jokowi Duduk baca pres Ganjar Pranowo Sebelah kiri presiden Baca pres Prabowo Subianto Dan diseberang presiden Baca pres Anies Baswedan Peristiwa ini kemudian Menjadi buah bibir Di ruang publik Tak sedikit pengamat politik Yang berpendapat Politik meja makan Alat Jokowi ini Untuk menurunkan Tensi politik yang memanas Gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi Yang disebut-sebut Memuluskan langkah Putra Sulung Jokowi Kibran Raka Bumi Raka Untuk ikut Berkontestasi Di Pilpres 2024 Sebagai baca Wapres Prabowo Subianto Memanasnya suhu politik Juga ditambah Dengan makin menguatnya Pisah jalan Jokowi Dengan PDI Perjuangan Partai yang membesarkan Jokowi dan keluarga Ya Jokowi Sejak masih menjabat Wali kota Solo Gubernur di KI Jakarta Bahkan sebagai presiden Bisa dibilang Memang sudah Piawai dengan Politik meja makan Usai dijamu presiden Jokowi Ketiga baca pres Mengungkapkan soal Netralitas Jokowi Di pemilu 2024 nanti Pertanyaannya kemudian Mungkinkah Jokowi netral Di tengah putra sulungnya Yang merupakan Salah satu kontestan Di Pilpres 2024 Tim TV One mengabarkan Bergantian tahun Semakin dekat juga tentunya Dengan pemilu 2024 Isu panas Di bangun politik Ini semakin banyak yang beredar Kalau Yang terkait dengan Presiden Jokowi Dodo Tentunya mengenai Putusan MK Dan juga Kita dengarkan Bagaimana Ini Meski berakabu Mengraka Dari PDIP Ataupun Dikadar PDIP Malah dicalonkan Untuk bisa maju Bersama dengan Prabowo Subianto Yang merupakan Pasangan Calon presiden Dan juga calon Mager presiden Dari Koalisi Indonesia Maju Nah hal-hal semacam ini Ini kemudian berupaya Dileselesaikan oleh Presiden Jokowi Dodo Melalui jamuan makan siang Nah seperti yang sudah sempat Saya sampaikan tadi Sebelum Cedah Bahwa Politik mecah makan Ini memang kerap dilakukan Oleh Presiden Jokowi Dodo Tapi ada satu pesan lagi Bahwa Netralitas harus Dijunjung tinggi Pertanyaannya Seperti yang sudah Anda dengarkan dalam tayangan tadi Akankah Presiden Jokowi Dodo Bisa netral Dalam pemilu 2024 Ketika Putra Sulungnya Ini ikut dalam kontestasi Untuk bisa membahas Mengenai hal ini Lebih lanjut Sudah hadir Para narasumber Para pengamat Yang ada di saya Atau ada di samping saya Di studio Selaku pengamat komunikasi politik Yaitu Bang Emrus Sihombing Selamat malam Bang Emrus Selamat malam Bu Putri Terima kasih atas undangannya Iya Dan juga akan melihat Dari sudut pandang politik Mengenai hal ini Kang Ujang Komarudin Sudah hadir bersama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Bang Emrus Terima kasih atas undangannya Yang akan mengamati Dari studio Tapi juga perwakilan Dari partai-partai politik Dari koalisi-koalisi Yang juga mengusung Tiga baca pres Baca wapres ini Ini akan memberikan pandangannya juga Melalui daring Sudah bergabung dengan kita Yang juga mewakili Gerindra Koalisi Indonesia Maju Yaitu adalah Bang Andre Rosiade Bang Andre Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bang Andre Waalaikumsalam Putri Sehat Putri Sehat Bang Andre Mas Bimo Uni Irma Ujang Selamat malam semuanya Baik Yang juga Mengusung Ini pasangan amin Yaitu Mbak Irma Suryani Mbak Irma Suryani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mbak Irma Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Bimo Apa kabar Andre Alhamdulillah Bang Emus Dan Putri Takdik Baik Semoga semua sehat-sehat ya Sehat-sehat Alhamdulillah Kemudian juga Ini yang Kalau kita lihat kan memang Lima tahun yang lalu Bareng Dengan Mbak Irma Yaitu adalah Ada Mas Arya Bima Atau Mas Bimo Mas Bimo Ini mewakili Ataupun juga mengusung Pasangan Ganjar Panawa Dan juga Mahfud MD Selamat malam Mas Bimo Selamat malam semuanya Baik Sebelum kita dengarkan Perwakilan Ataupun juga Pandangan dari Koalisi-koalisi ini Yang mengusung Pasangan-pasangan ini Saya ingin terlebih dahulu Dari komunikasi politiknya Melihatnya bakal Yang lu seperti apa Kemudian Adanya politik meja makan Undangan yang Kalau kita lihat memang Sepertinya baik-baik saja Mesra-mesra saja Pak Jokowi Dengan tiga baca pres ini Baik Saya pikir ini suatu upaya Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo Di tengah memang Polemik Tentang pemasangan Calon presiden dan Calon presiden dan Bahwa usia Di bawah 40 tahun Dari kepada daerah Dan kemudian Tidak lama kemudian Bahwa Gibran Mencalonkan diri Artinya bahwa Tidak bisa dilepas Begitu saja Bahwa Keputusan tersebut Langsung atau tidak Langsung Memberikan karpet merah Kepada Gibran Dan wacana publik pun Berbagai hal Muncul konsep Ada mengatakan Mahkamah keluarga Mahkamah kekuasaan Dan lain sebagainya Karena memang Kalau secara jujur Kita melihat Bahwa keputusan Mahkamah konstitusi Sangat yang sangat Substansi adalah Tidak memberikan Katakanlah Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Artinya apa Diberikan semacam Privilege Kepada kepala daerah Kenapa tidak Diberikan juga Kepada dosen Kepada jurnalis Dan lain sebagainya Seolah-olah Kepala daerah ini Sudah luar biasa Begitu kan Padahal di tengah Misalnya Ratusan kepala daerah Berurusan dengan Katakanlah KPK Atau korupsi Jadi idealnya memang Diberikan kesempatan itu Kepada setiap Warga negara Yang Minimal Di usia 40 tahun Nah Minimal 40 tahun Oleh karena itulah Maka wacana publik Komunikasi publik Sangat Kencang sekali Bahkan muncul Diksi-diksi lagi Yaitu apa Pembangkangan Kan muncul juga itu Baru kemudian Dinas di politik Dan lain-lain sebagainya Tetapi dengan pertemuan ini Saya pikir Ini salah satu Teknik komunikasi Yang bisa Katakanlah Suasana itu Bisa menjadi sejuk Karena memang Relasi antar manusia itu Kadang-kadang bisa Memanas Bisa tegang Bisa juga Cooling laun lagi Atau lebih dingin lagi Itu biasa itu Kalau Bang Enrus melihat Dari ekspresi Setidaknya Walaupun kita melihatnya Hanya terbatas ya Begitu ya Tidak semuanya dari awal Sampai akhir Tapi hanya sebagian Cukup welcome juga kah Dari tiga baca pres ini Menerima kedatangan Ataupun juga datang Ke istana merdeka ini Baik Saya kira Tidak hanya tiga Termasuk Pak Joko Mereka saling welcome Satu dengan yang lain Salah satu Lambang non-verbal Mereka duduk di meja bundar Artinya Meja bundar kan berarti Tidak ada pada posisi Superior dan inferior Baru kemudian Mereka berkomunikasi Tanpa protokol Satu dengan yang lain Mereka bebas mengucapkan Baru kemudian Mereka bersantap Makanan yang Berbagi bersama Tidak di sesuatu Yang berbeda Saya pernah diundang Bapak Presiden Ke istana Posisi duduk kita itu Memeja memanjang Seperti ini Waktu itu Ketua KSP Sebagai moderator Jadi satu-satu Diminta untuk Berbicara Kalau ini kan lepas Begitu saja Hangat Relax Lepas semuanya Dan posisi mereka sama Dalam proses komunikasi Saya melihat ini Sesuatu yang positif Di dalam hal Mencairkan suasana Dalam konteks yang Menimbulkan ketegangan Kewacana Oleh karena itu Kedepan Ini saran saya Kepada teman-teman Partai politik Dan pada calon Supaya nanti ketika Ada ketegangan Seperti nanti di kampanye Duduklah bersama Para calon presiden ini Sekali seminggulah Makan bersama Bila perlu kita diajak Ikut makan bersama Itu kan sesuatu yang Sangat baik sekali Jadi ketegangan Tidak terus Dilakukan dengan Ketegangan-ketegangan terus Karena kita harus Buat pemilu itu Yang mengembirakan Semua pihak Kang Ujang Sudah cukupkah Kemudian politik meja Makan ini Meredakan semua Tensi panas Yang ada disuruh politik Yang pertama Ada dua hal Yang bisa saya baca Di tengah derasnya Kritikan Terhadap Pak Jokowi Terkait misalkan Soal netralitas Apakah Pak Jokowi Cenderung kepada Capres-capres tertentu Ini kan dijawab Dengan simbolik Nah makan siang Ini simbolik Jawaban Pak Jokowi Kepada publik Kepada masyarakat Yang deras Mengkritik Ya kan Arah dukungan Pak Jokowi Itu dengan makan siang Nah Yang kedua saya melihat Kelihatannya Pak Jokowi Ingin punya legasi ke depan Legasi baik Dalam konteks pemerintahnya Bahwa di masa Kepemimpinan Pak Jokowi Bahwa pemilu Dipastikan akan berjalan Dengan aman Ya damai Dan tertib Ini penting Karena kalau Ini bisa dilakukan Dengan baik Dengan smooth oleh Pak Jokowi Maka citra positif itu Akan kembali kepada Jokowi Begitu juga sebaliknya Jika memang Pemilunya nanti Tidak netral Ada misalkan Penggunaan Struktur dan infrastruktur Negara untuk kepentingan Misalkan politik Maka ini juga akan Kembali kepada Jokowi Jadi saya melihatnya Bahwa ada dua Apa nah sisi Yang bisa dilihat Dan dinilai dari situ Nah Dalam konteks itu Saya melihat Ya saya melihatnya Bahwa cukupkah ini Tentu belum Ada rangkaian-rangkaian Kedepan yang harus dipastikan Bahwa Proses simbolik ini Harus kita kawal bersama Dipastikan misalkan Teman-teman media Bang Eblus sebagai dosen Lalu kita pengamat politik Masyarakat Untuk melihat Bahwa apakah betul Apa yang menjadi simbolik ini Pak Jokowi ingin di tengah Ingin netral Tidak mendukung siapapun Dipastikan Realisasinya seperti apa Oke Karena ini menjadi Apa namanya Tantangan tersendiri Bagi Pak Jokowi Untuk menghadirkan Pesta demokrasi Yang berkeadilan Dan ini menjadi ruh Dan legasi Pak Jokowi Yang harus menjadi Sesuatu yang baik Bagi Pak Jokowi Baik Mas Bimo Langsung saja Mas Bimo Selama ini kan Kemudian kita tahu Adanya Kader-kader PDIP Keluarga Pak Jokowi Begitu kan Malah kemudian Ke kolisi yang lainnya Nah apakah kemudian Dengan makan siang Bersama ini Sudah cukup Meredakan Isu panas itu Mas Bimo Ya Begini Dari Saya berkata Dari apa yang ada Dari apa yang ada Sekarang ini Memang Wacana publik Muncul Ketidak Netralitasan Seorang Presiden Jokowi Itu tercermin Dari Berbagai proses Mas Wali Kota Yang mulai Dari Pengubahan Satu kalimat Yang membolehkan Usia Empat Puluh tahun Kecuali adalah Kepala daerah Yang pernah jadi Kepala daerah Dan Secara Pribadi Pak Jokowi Sudah tidak netral Pak Jokowi ya Dia memberikan restu Dan putranya Menjadi Wakilnya Pak Prabowo Sebagai Pak Jokowi Sudah tidak netral Dan itu Saya kira Sah dan wajar Karena Ada Hubungan relasi Antara bapak dan anak Dikeluarkan gitu Tetapi disini Ditunjukkan Ketidak Netralan Pak Jokowi Itu Harus Ditempatkan Pada posisi Yang berbeda Pada posisi Ketidak Netralan Sebagai kepala negara Nah Pertemuan ini Yang mengundang Bukan Pak Jokowi Yang mengumbang Adalah Presiden Republik Indonesia Yang kebetulan Pak Jokowi Mengundang Kandidat Calon Presiden Pak Prabowo Calon Presiden Mas Anies Baswedan Dan calon Presiden Mas Ganjar Pranowo Ini ditunjukkan Sebagai kepala negara Dia adalah netral Sebagai Pak Jokowi Jelas tidak netral Dia memberi restu pada Mas Wali Kota Gibran Kepada Pak Prabowo Dan itu sudah disampaikan Pada saat Acara Harlah Nadatul Ulama Nah saya melihat Bahwa pertemuan hari ini Merupakan Satu Proses penegasan Pak Jokowi Sebagai kepala negara Saya adalah Akan berdiri Pada posisi netral Karena akhir-akhir ini Sudah terasa itu Ya penggantian Kapolres Kapolda Begitu juga Beberapa Wakapolda Sudah Mempengaruhi Berbagai Fungsi elektoral Kemarin Wamen Menteri Pertanan Membagi Kertifikat Memberikan salam Jangan lupa salam Dari Pak Prabowo Dan Mas Wali Kota Menteri-menteri ini Harus meneladani Pada posisi Pak Joko Widodo Dan Pak Joko Widodo Sebagai presiden Selama pemilu 2019 Itu netral Tidak menurunkan Perangkat Negara Saya kira itu Pesan yang ini Sampaikan Saya sepakat Sama Mas Ujang Ini jangan hanya Simbolik yang Sangat pragmatis Mendapatkan Presesi publik yang positif Karena Menganulir dari Presesi yang negatif Selama proses MK kemarin Tetapi harus Ditindaklanjuti Betul Karena akan disoroti Ketidak netralan Aparat Yang paling Punya kekuasaan Tertinggi Pak Presiden Terkait dengan Putranya Pak Jokowi Yang sudah didukung Jadi calonnya Wakilnya Pak Prabowo Saya kira itu Dan acara tadi Sangat bagus Memberikan rasa Ketetuduan Kepada masyarakat Bahwa kita Pilpres ini Tidak boleh Ada sesuatu Yang 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 munculnya Permusuhan Tetapi Pemilu adalah Sesuatu yang Yang harus Serius Tapi tidak perlu Harus bermusuhan Karena ada yang Mulai mengatakan Kita yang riang-riang saja Kita yang santai-santai saja Enggak Pemilu tidak santai Pemilu adalah Menentukan nasib bangsa Ini 5 tahun kehidupan Saya kira itu Baik Mbak Irma Cukup yakinkah Kemudian dengan Letalitas yang akan Dijunjung oleh Presiden Jokowi Dodo Mbak Irma Mbak Irma Mbak Irma mungkin Sepertinya Masih ada gangguan Ada kendala komunikasi Dengan kami Kami coba perbaiki Tapi mungkin Bang Andre Juga bisa berikan pandangan Bang Andre Ada tuntutan loh Kepada Presiden Jokowi Dodo Untuk bisa menjaga Letalitasnya Bang Andre Ya saya rasa Semua orang Mengapresiasi Baik yang ada Di berbagai tokoh Yang ada Semua mengapresiasi Saya membaca Di berbagai tokoh Tapi sebelumnya Tentu Undangan Presiden Jokowi Kepada tiga capres Ini adalah simbol Yang sangat bagus Untuk menjaga Kondusivitas politik kita Bahkan kami Pak Prabowo Dan Polisi Indonesia Yang nanggu Dari awal Sangat yakin Pak Jokowi Presiden Jokowi Akan dalam Posisi yang netral Sekalibun Kami mencalonkan Mas Gibran Kenapa? Karena Kita semua tahu Bahwa beliau Selama ini Selalu berdiri Di atas semua gelongan Beliau seorang negarawan Yang mengutamakan Ketua bangsa Dan Untuk itu Beliau sudah menyampaikan Secara terbuka Kepada masyarakat Bahwa beliau akan netral Nah Kalau kita baca Pernyataan-pernyataan Tokoh Ya Tadi hari ini Kita lihat Bagaimana Mas Janjar Menyampaikan Bahwa Pertemuan tadi Sangat Apa namanya Sangat Penuh Tawa Lalu Pak Surya Paloh Mengapresiasi Pertemuan hari ini Lalu Kita Dengar Penyataan Cak Imin Bahwa beliau Melihat Pertemuan itu Kesimpulannya Presiden dan aparatur Bakal netral Mas Anies pun Percaya Pak Jokowi Akan Netral Jadi Menunjukkan Ini Menunjukkan Hal yang positif Suasana yang Tenduh Dan secuk Dan itu Harapan kita semua Bahwa Memang Pemilu itu Serius Seperti disampaikan Pak Bimel Kita berkomunikasi Tapi Suasananya Tentu harus kita Jaga bersama Supaya Sejuk Periang dan gembira Sehingga Masyarakat itu Datang ke TPS Bukan dengan Rasa ketakutan Tapi dengan Rasa senang Bahagia Menyambut Pemimpin baru Yang akan Menggantikan Pak Jokowi Karena siapapun Yang terpilih Apakah Pak Prabowo Mas Ganjar Atau Mas Anies Itulah Presiden kita semua Presiden Republik Indonesia Jadi Ini yang harus kita Jaga Suasana Konstitusifitas ini Suasana yang sejuk Dan keduh Dan alhamdulillah Pak Jokowi Sudah menyampaikan Ketegasan Beliau Beliau akan netral Di acara hari santri Beliau menyampaikan Beliau akan netral Lalu kepada seluruh aparatur Para PJ Beliau juga menyampaikan Beliau sangat netral Dan kita lihat Respon yang positif Dari berbagai tokoh Bahkan Mbak Kuan pun Menyampaikan Pak Jokowi Kan seorang negarawan Dan menyatakan Siap menjadi presiden Bagi seluruh Indonesia Dan tidak akan berpihak Kepada siapapun Dari ketiga calon tersebut Itu percataan Mbak Kuan Mas Anies pun Yang dianggap Anti pesanya Pak Jokowi Juga sangat yakin Pak Prabowo Pak Jokowi Termasuk juga Cak Imin Calon Wakil Presiden Mas Anies Jadi menurut saya Ini Betul-betul yang sejuk Teduh Dan inilah yang diharapkan Oleh rakyat Indonesia Kita Saya dengan Mas Mimo Uni Irma Kita bertiga Mungkin berkompetisi Segera ketat Tapi kita Saya Uni Irma Dan Mas Mimo Adalah keluarga besar Indonesia Yang harus kita jaga Persatuan dan kesejukan Demi Indonesia Mas 2014 Baik Mbak Irma Betul gak sih Mbak Irma cukup yakin Dengan neutralitas Yang akan diusung oleh Presiden Jokowi Dodo Apalagi kalau sebelum Makan siang ini Pak Anies sempat Berbicara bahwa Negara ini tidak hanya Dimiliki oleh Satu dua keluarga saja Walaupun memang Penyataan itu disebutkan Sebelum makan siang Tapi nanti Mbak Irma Dicawabnya ya Setelah jeda Kami akan segera Kembali saat lagi Baik kita kembali Perbincangan Mbak Irma sudah bisa Mendengar suara saya Sepertinya ya Kami sudah berbagi Jalur komunikasi tadi Seperti yang sudah Sempat saya singgung Sebelum jeda Mbak Irma Bagaimana kemudian Keyakinannya Bahwa Presiden Jokowi Dodo Betul-betul akan netral Dalam pemilu Di 2024 ini Kalau kita lihat kan Sebelumnya Sebelum makan siang Ini memang digelar Pak Anies sempat mengatakan Bahwa negara ini Juga bukan milik Dari satu dua keluarga saja Mbak Irma Silahkan Mbak Irma Nasdem Dari awal Kita mendirikan partai Selalu punya Pikiran positif Dan tidak pernah Berpikir negatif Tapi Ingin saya Jelaskan di sini Bahwa Tidak pernah ada Pemilu di dunia ini Yang tidak curang Nah Kecurangannya itu Sebatas Prosentasenya berapa Itulah nanti Yang akan kita kawal Mohon maaf Saya harus bicara Seperti ini Oke Nah yang ketiga Saya ingin juga Sampaikan Kalau kasus Seperti yang pernah Yang dialami Menjadi SMA Seperti ini kan Saya tidak tahu Apakah ini bisa Dibilang logis Karena politik itu Dinamis Atau seperti apa Nah tapi Nah tapi Kami dari Nasdem Insyaallah Siap lahir dan batin Untuk melaksanakan Kontestasi politik ini Dengan riang gembira Dengan keyakinan yang penuh Ya Dengan hati yang bersih Bahwa kami Berusaha Bekerja Semaksimal mungkin Untuk tentunya Bisa memenangkan Kontestasi ini Di 2024 Saya kira itu Penting untuk Kami sampaikan Kepada Terkait dengan Jamuan yang Disampaikan oleh Yang dilakukan oleh Presiden Dengan mengundang Tiga calon Presiden Kita perlu Apresiasi Gak perlu juga Bicara sinis Gak perlu juga Bicara Negatif Ya Menduga-duga Abaikan saja Kita lihat ke depan Kalau memang Apa yang dilakukan Presiden itu Ternyata hanya Sekedar live service Itu akan kembali Lagi nantinya Kepada Presiden Tapi kalau itu Memang kemudian Rentetannya ke depan Bisa dibuktikan Bahwa Presiden Akan bersikap Netral Sekalipun ada Anaknya Di sana sebagai Wakil Presiden Saya kira Itu juga akan kembali Terpulang kepada Image Beliau sebagai Presiden Yang menurut saya Sampai hari ini nih Menurut saya Adalah salah satu Yang terbaik Di Republik Indonesia ini Saya kira begitu Putri Baik Nah ini kan Kalau kita bisa sebutkan Salah satu hal Yang menjadi PR Begitu Bang Andre Adalah kemudian Mas Gibran ini Bisa didampingi Atau berdampingan Dengan Pak Prabu Subianto Menjadi PR Netralitas Pak Jokowi Mungkinkah kemudian ini Terjaga Bang Andre Ya dari awal kan Pak Prabu Sudah menyampaikan Di sela-sela Rapimnas Partai Gerindra Dia minggu lalu Sesaat sebelum Mendaftar Haris ini minggu lalu Beliau sudah menjamin Tidak akan Memanfaatkan Status Mas Gibran Sebagai Putra dari Presiden Jokowi Dodo Untuk menangkan Pasangan Pak Prabu Dan Mas Gibran Apalagi Pak Prabu Sudah menegaskan Berulang-ulang kali Sejak beliau Menjadi Menteri Pertahanan Setiap ada acara Pribadi Di luar kedimasan Beliau selalu Memakai Fasilitas pribadi Dan serana pribadi Itulah komitmen Pak Prabu Sejak dulu Dan apalagi Zaman sekarang Zaman penuh keterbukaan Zaman demokrasi Semua orang Akan memototi Hal ini Tentu Akan terlihat Apakah terjadi Ketidak netralan Atau tidak Ya Itu akan Terlihat secara Terang benar Ini zaman Zaman digital Zaman era Keterbukaan Tidak ada yang bisa Semunyikan zaman sekarang Sehingga Dan kami Di Pak Prabu Maupun Koalisi Indonesia Maju Dari awal Sangat yakin Pak Jokowi Akan netral Tidak akan Mencampur adukan Urusan Beliau sebagai Presiden Jokowi Dodo Yang seperti disampaikan Mas Wino Dengan Beliau sebagai Pribadi Yang merupakan Orang tuanya Mas Kibran Apalagi seluruh mata Menyorot Pak Jokowi Saya Kisah Itu akan Menjadi Legasinya Pak Jokowi Bagaimana Beliau Akan menyawal Pemilu ini Supaya berjalan Secara damai Aman Nyaman Dan juga Pelaksanannya Akan netral Dan jauh dari Segala kecurangan Yang mungkin saja Terjadi Seperti yang ditakutkan Oleh Uni Irma Tapi yang jelas Mari kita doa Karena gini Saya ingin Malah usul Pertemuan tadi Sangat kondusif Dan bagus Untuk demokrasi Kenapa Tidak dilakukan Misalnya Sekali dua minggu Sekali tiga minggu Sehingga Tensi yang ada Pertarungan yang ada Kompetisi yang ada Antara para kandilati Tetap terjaga Dan berdod Kita Satu keluarga besar Keluarga besar Indonesia Menuh-menuhan Presiden mendengar ini Pemerintah mendengar ini Bisa menjadikan Ajang rutin Sekali dua minggu Atau Sekali tiga minggu Para kandidat Capres Dan Capres Diajak makan oleh Pak Presiden Jokowi Supaya apa? Supaya tensi Tetap terjaga Suasana sejuk Tetap terjaga Boleh kita Berkompetisi Sesat ketat Dan Dan Tanda kutip Teras Tapi kita Satu keluarga besar Keluarga besar Indonesia Contoh saya Sama Uni Irma Saya Berbeda pilihan Partai maupun Calam Presiden Tapi Uni Irma Tetap Uni saya Mas Bimo Meskipun Berbeda partai Dan berbeda calam Presiden Mas Bimo Tetap Masnya Andre Rossiano Kita saling menghormati Saling menjaga Kebersamaan Sebagian Sebagian Baik Nah kalau mungkin Kang Uceng juga melihat Seperti ini Ada tiga Baca Pres Tantangannya Seti dari Pak Jokowi Untuk bisa Kemudian menjaga Retralitas Pada semuanya Sudah Membedayakan aparat Agar kemudian netral Tapi apalagi kemudian PR-nya Ya pertama Gini Mbak Putri Ini diuji ya Ujian bagi Pak Jokowi Sikap Kedegarawanan Ini penting Saya selalu mengatakan Siapapun ya Termasuk presiden Khususnya harus Punya sikap Kedegarawan itu Artinya apa? Ya saya sih melihat Ucapannya gitu ya Termasuk ide dan gagasannya Dan Perlakunya itu Mencerminkan Kepentingan Masyarakat bangsa dan negara Nah batasannya disitu Nah saya sih Kalau itu batasannya Dilakukan oleh Pak Jokowi Misalkan melakukan Tindakan tadi Aparat harus netral Itu kan sudah jalan Lalu Birokrasi juga harus netral Yang Yang terkait dengan Jabatan yang melekat Pada diri presiden Ya itu harus Harus netral semuanya Karena karena itu tadi Sikap dan jiwa negarawan Itu menjadi penting Oke Dalam konteks tadi Pak Jokowi menjaga Legasi ke depan Bahwa nanti akan dicatat Dalam sejarah Memang Pak Jokowi Memang berdiri di tengah Saya sebagai sosok negarawan Kalau tidak Ya itu akan menjadi Catatan buruk Bagi Pak Jokowi Oleh karena itu Saya melihat Pak Jokowi paham betul Gitu dengan Kejiwaan itu Kebatinan itu Bahwa sejatinya ya Akan ada langkah-langkah lain Mungkin ya untuk Meyakinkan publik Bahwa sejatinya Pak Jokowi Berdiri di tengah tadi Ya sikap penegarawan itu Menjadi penting bagi siapapun Khususnya bagi Pak Presiden Dalam konteks tadi ya Banyaknya tuduhan Banyaknya serangan Kalau ini tidak Diantisipasi dengan sikap Dan jiwa negarawan tadi Maka sesungguhnya ya Akan kembali ke Pak Jokowi Dan itu tidak bagus Oke baik Di tengah upaya Untuk meninggalkan legasi Seperti itu Memenunjukkan netralitasnya Apa upaya-upaya Seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi Selain kemudian Mengadakan makan seperti ini Pak Lemrus Saya pikir sikap politik Yang harus ditunjukkan Karena menurut saya Bahwa Amat sulit Pak Jokowi Dodo Untuk netral pada Pemilihan yang akan datang ini Karena salah satu Disitu putranya Putranya masuk Karena memang Keputusan MK Keputusan MK Dibuat Yang bertentangan Dengan sila Pancasila Dan kemudian Disitu ada omnya Karena kalau kita lihat Sebagai suatu proses Saya kira amat sulit Karena bagaimana Dia netral anaknya Maju Begitu kan Nah karena bagaimanapun Begitu anaknya baju Saya kira Secara simbol non-perbal Diskusi-diskusi Di ruang privat Di keluarga Pasti ada Pembicaraan itu Tidak akan mungkin Seorang anak maju Lepas begitu saja Kenapa Tindakan komunikasi Perilaku sebagai Produk sosial Tidak berdiri sendiri Tidak parsial Oleh karena itu Saya melihat Bahwa Membuat Pak Jokowi Dalam konteks itu Katakanlah netral Amat saya ragukan Kecuali memang Ketika Gebran ingin maju Langsung diingatkan Eh gak usah maju kamu Nanti dikirain Saya tidak netral nanti Seperti yang dilakukan Oleh SBY SBY pernah mengatakan Ketika periode kedua Tidak akan maju Anak saya Atau istri saya Tetapi ini kan Ada semacam Suatu karpet merah Diberikan Oleh karena itu Saya termasuk yang meragukan Bahwa Pak Jokowi Dodo Akan netral Pada posisi Pemilu yang akan datang Karena ada putra kandungnya Ada Darah dagingnya disitu Dan kemudian Kalau kita lihat Flashback ke belakang Bukankah sekian menteri Mengatakan bahwa Jabatan presiden itu Tiga priori Termasuk NBP Yang mengatakan itu Termasuk menteri Daripada apa itu Investasi Baru kemudian Muncul Pandangan yang mengatakan Bahwa perpanjang Masa jabatan Oh baru kemudian Mahkamah konstitusi Diputuskan pula lagi Dan maju Nah kalau kita lihat Rangkaian ini Kalau kita melakukan Pendekatan fenomenologi Keterkaitan fakta Dengan fakta yang satu Dengan yang lain Menurut saya Amat sulit Pak Jokowi Dodo Untuk memposisikan Benar-benar netral Bahkan Saya melihat Andaikan pun Gibran nanti menang Begitu ya Orang akan mempersepsikan Bahwa Wah Netralitasnya dipertanyakan Karena Jejak digital Tidak bisa dihilangkan Begitu saja Demikian Dari Pak Emrus Nanti kita lanjutkan Kita dengarkan juga Bagaimana pandangan Dari Pak Andri Kemudian juga Mas Pimo Mengenai apa disampaikan Pak Emrus tadi Tapi setelah cerita berikut ini Kami sudah kembali Baik Kita akan lanjutkan Kembali perbincangan Mas Pimo Seperti katakan Pak Emrus tadi Walaupun kemudian Sudah diadakan Makan siap Mengundang para Tiga baca pres ini Tapi masih juga dirakukan Sebenarnya Nanti realitanya Pada saat pemilu berlangsung Pak Jokowi ini Kemudian bisa tetap netral Mas Pimo Oh ya Saya sebentar Mbak Tadi Saya sering ketemukan Anak muda Termasuk anak saya kan Generasi Genset Dia sering sebut Ah Si A itu Toksin D gitu Jadi dia sering menyebut bahwa Ada seseorang yang membawa Pengaruh Buru pada diri kita Yang semula Orang-orang itu baik Teman-temannya baik Tiba-tiba Berzikap buruk Tindakannya buruk Pemikirannya buruk Bahkan Moralnya Gara-gara bergaul dengan Orang yang disebut Si Toksin itu Anak-anak muda sekarang Begitu Saya tahu persis Bapak Jokowi Pada dasarnya Selama saya kenal Dia orang yang baik Bahkan juga Presiden yang baik Dan dalam periode kedua Pun baik Cuma akhir-akhir ini Saya melihat Ada suatu hal Yang terkait Dengan proses MK kemarin Saya pun sudah Ketentu Mas Wali Mas Wali ada Kejendungan begini-begini Sama Mas Giba Sudah saya sampaikan Saya hanya khawatir Pertemuan tadi adalah Itu Jinduin Pak Jokowi Dia Sangat negarawan Dia cenderung Bagi membangun Posisi Relationship Yang teduh Yang harmonis Itulah Pak Jokowi Dan Saya percaya Sebagai Kepala Negara Kepala Pemerintahan Akan menempatkan Posisi Neutralitas Walaupun putranya Mas Wali Gibran Menjadi Wakilnya Pak Prabowo Tetapi Kalau Pak Jokowi Kena Si toksin tadi Toksin relationship ini Saya khawatir Instrumen negara Akan Bekerja Dan Tidak netral Tapi Saya juga percaya Sama adik saya Mas Andre Bahwa Instrumen sekarang Tidak memungkinkan Si Iklim itu Tidak demokratis Alat Genset ini Bisa memotret Siapapun Mau Babinsa Mau Kapol Sek Mau Lurah Sampai dengan Bupati Akan terpotret Maka Saya percaya Pak Jokowi Selaku Presiden Kepala Pemerintahan Dan Kepala Negara Tentu tidak akan Mengorbankan Apa ya Resiko Nama besarnya Beliau Karena Saat ini Pak Jokowi Mempunyai Nilai yang sangat Positif Dengan Kepuasaan Publik Yang tinggi Bahkan Tidak hanya Nasional Tapi Lepas dunia Dan Demokrasi Adalah salah satu Kepemen indikator Seorang pemimpin itu Sukses atau tidak Selain Sukses secara Ekonomi Saya Positif Thinking Bapak Jokowi Akan Menempatkan pada Posisi Metralitas Seperti Jamuan Makan Baik Ketika Kenegarawanan Ini diuji Pak Jokowi Ini Bang Andre Ada catatan Tersendiri juga Mengenai hal ini Karena harapannya Tadi dari Kang Ujang Harusnya Pak Jokowi Kemudian bisa Dilakukan Atau juga bisa Menunjukkan Kenegarawan Dalam momen Seperti ini Bang Andre Saya rasa Beliau akan Meninggalkan Catatan Legasi Terbaik Bagi bangsa Negara Untuk itu Tentu Kalau Pak Jokowi Punya cita-cita Meninggalkan Legasi yang terbaik Bagi bangsa Negara Untuk beliau Akan berlaku Netral Beliau akan Menjaga Seluruh Aparatnya Tadi beliau Sudah mengumpulkan Seluruh Kepala Daerah Beliau sudah Mengingatkan Kepala Daerah Untuk tidak Macam-macam Untuk Nah untuk itu Tentu Presiden Harus memastikan Seluruh Perangkatnya Partai NI PORI Dan seluruh Instrumen negara Termasuk Intelijen negara Juga Jangan sampai Aneh-aneh Berpihak Dengan Kandidat tertentu Dan juga Partai tertentu Nah itu Presiden juga Harus Melihat seluruh Instrumen negara Yang ada Bukan hanya Yang terlihat Yang tidak terlihat Seperti Intelijen negara pun Harus Dilihat oleh Presiden Jokowi Dan dipastikan oleh Presiden Jokowi Untuk Betul-betul Netral Itu pertama Yang kedua Pertemuan ini Baik Dan diapresiasi Untuk itu Dalam kesempatan Yang baik Ini mudah-mudahan Ini dengar oleh Presiden Kita rutinkan Saja Sekali dua Minggu Sekali tiga Minggu Pertemuan ini Supaya apa Supaya tetap Menjaga Tensinya Terjaga Dengan Pertemuan Presiden Dan tiga Kandidat Capres yang ada Ini Ini menunjukkan Kebersamaan Sehingga Yang di bawah Akan Rumput Pun Juga akan Menjadi sejuk Pemilu kita Tidak lagi Ada polarisasi Harapannya Seperti itu Saya rasa Usulan saya Disetujui Oleh Mas Mimo Pimpinan saya Di Komisi 6 Dan juga Uni Irman Partner dan mitra saya Di BWRT Saya rasa Disetujui Kita rutinkan Saja Sekali dua Minggu Sekali tiga Minggu Yang penting Presiden Jokowi Dan tiga Capres Bertemu Dan memberikan Apa nama ya Memberikan Kepada rakyat Bahwa Kita semua Rukun-Rukun Saja Sehingga Akan rumput Tidak gampang Dipecaplah Tidak gampang Menerima hoax Menerima fitnah Yang mungkin saja Bisa saja Disebarkan oleh Pihak-pihak Yang tidak ingin Pemilu kita ini Berjalan secara sejuk Aman dan priang Begitu Usulan saya Ya Mbak Irma Ada usulan dari Bang Andre Tapi kemudian Andre kata itu Memang dirutinkan Apa yang harus dilakukan juga Dalam pertemuan seperti itu Supaya tidak hanya Sekedar jadi basah-basih Ataupun juga seremonial Mbak Irma Tapi betul-betul Bisa menjadi salah satu alat Untuk menjaga netralitas Mbak Irma Ya seperti yang Andre Sampaikan tadi Tentu Presiden Minimal Dalam waktu Dua bulan ke depan Ada beberapa kali lagi Untuk bisa Minum kopi Bareng Ya Kopi morning Dengan tiga Calon presiden ini Itu yang pertama Yang kedua Saya mengapresiasi Kang Ujang Omaruddin Ya sebagai pengamat Mestinya memang harus Seperti itu Memberikan Pencerahan Pengamatan Yang tidak Malah membuat Gaduh Gitu ya Jangan kemudian Malah pengamat Tapi malah Malah berpihak Kemudian bicara Malah membuat orang Makin menjadi Tidak yakin Bahwa pemilu ini Akan berjalan dengan Baik Dengan harmonis Ya jangan gitu juga Bang Emros Nah saya ingatkan juga Dengan Bang Emros Supaya Bang Emros Sebagai pengamat Ya berilah ya Hasil pengamatan Yang lebih bagus Lebih sejuk Ya jangan terlalu Apa namanya Berpihak kepada Salah satu Calon presiden Gitu Saya sendiri Kami dari Pantai Nasdem Selalu berpositif Thinking Terhadap semua Yang dilakukan Oleh kawan-kawan Karena apa Karena kami yakin Bahwa pemilu Dengan segala Kemampuan kami Berkonsolidasi Tiga partai politik Bisa memenangkan Kontes Sepertinya Ada hambatan Ada gangguan Komunikasi kami Dengan Mbak Irma Tapi mungkin juga Bang Emros Kami memberikan kesempatan Untuk bisa memberikan tanggapan Baik Saya kira Terima kasih Bu Irma Atas kritiknya Saya kira saling Mengkritik Bisi sama Bisi Ketubu Saling gesek Saling menajamkan Jadi Bu Irma Kita kritik Bu Irma Kritik kita sebagai pengamat Sehingga kita Saling menajamkan Yang pasti bahwa Ketika kita berpendapat Dijamin oleh undang-undang Katakanlah berpihak Kekiri atau ke kanan Itu adalah Otonomi daripada Orang yang mempunyai pendapat Dan itu Adalah persepsi Yang dibangun oleh Bu Irma Nah namun demikian Saya sedikit menanggapi Bahwa bagaimana Menjaga netralitas Presiden Joko Widodo Ada dua catatan Yang saya tawarkan Bahwa Tidak melakukan keputusan Kebijakan Mengganti pemimpin Atau katalah Kepala Jabatan Pejabat Atau Kapolda Selama sampai Februari Pemilu Karena tinggal Tiga bulan lagi kok Nggak lama Ditahan saja Baru yang kedua Saran saya Walaupun itu memang Hak eksekutif Katakanlah memberikan Bantuan beras Dan lain-lain Alangkah baiknya Bantuan itu Dibicarakan dengan Tiga kandidat Jadi misalnya Bantuan katakanlah Ke Jawa Tengah Atau ke daerah Panggillah Tiga kandidat Mau kemana kita buat Jadi ada semacam Kekeluargaan Yang dilakukan Jadi tidak serta-merta Misalnya katakanlah Karena itu diskresi Dari menteri Dan lain-lain Lalu dibuat bantuan Karena disana Ada suatu tujuan politik Saya kira tidak ada masalah Kalau itu kita lakukan Saya kira Ketika dua hal itu dilakukan Sehingga Benar-benar Bahwa Pak Jokowi Doro Menunjukkan Netralitasnya Kepada ketiga Kekuatan ini Demikian Baik terakhir Dan juga mungkin Kang Ujang Ini bagaimana Pesan-pesannya kepada Pihak pemimpin Atau juga Presiden Jokowi Untuk bisa menjaga Netralitasnya Ya ini pertaruhan Menjaga demokrasi Jadi kualitas demokrasi itu Bisa dilihat dari Kualitas pemilu Nah kualitas pemilu ini Harus kita jaga bersama Terutama oleh Presiden Yang memang Diberi mandat Untuk menjalankan Yang katakanlah Pesan-pesan demokrasi Secara aman Damai Tetip Tentu dengan Netalitas yang Yang katakanlah Tidak memihak kepada Siapapun Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Ini momentum terbaik ya Pak Jokowi momentumnya Ini ingin meninggalkan Legis yang baik Semua politisi juga sama Saya juga sebagai pengamat Sebagai dosen Ingin juga memberikan Kontribusi Yang baik untuk bangsa ini Oleh karena itu Ya mari kita bersama-sama Kedepan bahwa Kita bersepakat Dari hari ini gitu Bahwa Pak Jokowi Harus netral Kita semua juga berdiri Untuk kepentingan Masyarakat bangsa dan negara Saya yakin bisa Ini kita membangun Demokrasi yang sehat Pemilu yang bermartabat Sehingga kita Bisa menghasilkan Pemimpin-pemimpin Betul-betul yang berkualitas Jadi kalau demokrasinya Berkualitas Pemilunya berkualitas Maka akan menghasilkan Tadi Sape-sape-sape-sape Yang berkualitas Nah inti daripada Pembangunan Apa namanya Indonesia kan disitu Menghasilkan Pemilu ini Dengan jumlah Biaya yang tinggi Itu menghasilkan Pemimpin yang berkualitas Mbak Putri Baik Sepertinya Mbak Irma Jika kita sudah terhubung Tadi kan sempat terhenti Di tengah Mbak Irma Mungkin ada yang tersisa Yang disampaikan lagi Mbak Irma Ya saya ingin menyampaikan bahwa Marilah kita bersama-sama Tokoh-tokoh politik Pengamat Bisa memberikan kesejukan Bisa memberikan pencerahan Yang konstruktif Kalau kita selalu dengan Negatif thinking Selalu dengan Apa namanya Saya tidak percaya Saya begini Saya begitu Ini akan Malah akan menimbulkan Kegaduhan menurut saya Untuk itu Mari Andre Mas Bimo Saya yakin Kita semua Yakin Bahwa Indonesia ini Kedepan akan baik-baik saja Insya Allah Kita semua akan mengawal Ya Mengawal proses Kontestasi politik ini Agar menjadi Kontestasi politik yang clear Ya Kita semua bisa mengawal Masing-masing Partai bisa mengawal Masing-masing Dari semua Tokoh-tokoh yang ada di Indonesia Bisa mengawal Agar pemilu ini Berjalan dengan lancar Tertib Dan tidak ada keturangan Saya kira itu yang penting Kita Sampaikan kepada publik Agar publik juga Terserahkan Gitu ya Jangan kemudian kita Memberikan Hal-hal negatif Yang kemudian Malah Masyarakat menjadi Apa ya Menjadi Makin tidak percaya Ya Dengan bangsanya sendiri Dengan pemerintahnya sendiri Itu juga akan menjadi Tidak baik untuk kita Saya kira itu saja Yang bisa saya sampaikan Putri Terima kasih Baik terakhir juga mungkin Bang Andri dan Mas Bimo Bagaimana harapan Tadi disampaikan oleh Mbak Irma Supaya kita Masing-masing Bang Andri Kemudian juga Mas Bimo Mengawal Pertanyaan masing-masing Koalisi masing-masing Untuk juga Bisa mengajak Semuanya Agar pemilu ini Bisa ada maya Silahkan Bang Andri Ya Putri Dari awal Pak Prabu Sudah menyampaikan Kepada kami Seluruh kader Berinda dan pendukung Untuk bicara Hal yang positif Saja Tentang Pak Prabu Dan Mas Gibran Kami dilarang Oleh Pak Prabu Untuk bicara negatif Atau menjelekkan Kandidat-kandidat Inilah jadi pegangan kami Fokus kami Hanya dua Bagaimana Bicara yang positif Tentang Pak Prabu Dan Mas Gibran Yang kedua Bagaimana Mensosialisasikan Program Dari Pak Prabu Dan Mas Gibran Dalam rangka Melanjutkan Kederasilan Pemerintahan Pak Cukui sebelumnya Tanpa perlu Mengomentari Kandidat lain Memberikan Negatif campaign Atau Menyebar hoax Bahkan menjelek-jelekkan Kandidat lain Itu pesan Pak Prabu Bahkan beliau Menyampaikan Kalau kalian tidak bisa Ikut Silasakan keluar Dari barisan Beliau Karena beliau Ingin sekali lagi Pemilu 2024 Pemilu yang Riam dan gembira Karena kita Semua keluarga besar Indonesia Siapapun presiden Terpilih Adalah presiden Republik Indonesia Presiden kita semua Itu pesan Pak Prabu Kepada kami Seluruh kader Berindah Dan penuh Pemilu yang Baik Terakhir Terakhir Mas Bimo Silahkan Mas Bimo Penutup juga Mas Bimo Ya Presiden Salon presiden Pak Ganjar Panowo Dan Pak Mahfud MD Adalah Salon presiden Dan wakil presiden Yang Mempunyai Track record Dan komitmen Indonesia ke depan Adalah Indonesia Yang lebih Mengedebakan Pada aspek Penegakan hukum Khususnya Adalah Masalah Yang terkait Dengan masalah Korupsi Yang sangat Brutal Dan berdampak Pada Kemiskinan Dan tingkat Kejaraan yang rendah Untuk itu Dalam hal Kaitan Prepres Tahun 2024 Kami Percaya Tontonan Hari ini Yang disuguhkan Oleh Pak Presiden Jokowi Adalah Sesuatu Model Bagaimana Demokrasi Pancasila Apapun Di tengah Perbedaan Kita tetap Bisa Membangun Silaturahmi Dengan Prinsip Gotongroyong Kami percaya Walaupun Restu Dari Pak Jokowi Kepada Mas Wali Kota Gibran Itu telah Diberikan Kami melihat Itu adalah Satu hal yang Wajar Sebagai Bapak Kepada Putranya Mas Wali Kota Gibran Tetapi Sebagai Kepala Negara Beliau Sudah Menyatakan Sendiri Bahwa Pak Jokowi Akan Netral Apa Artinya Kalau Pak Jokowi Menyampaikan Netral Seluruh Instrumen Negara Akan Berdiri Di Kaki Yang Sama Menjaga Jarak Yang Sama Tidak Ada Anak Tiri Atau Anak Yang Lebih Dekat Artinya Bahwa Pilpres Kali Ini Akan Menjadi Hajatan Publik Bukan Hajatannya Pemerintahan Atau Hajatan Domestik Saya Percaya Itu Karena Pak Jokowi Tentu Akan Meninggalkan Legacy Tadi Sebagai Pak Jokowi Yang Baik Secara Pribadi Maupun Sebagai Kepala Negara Yang Baik Dan Pak Jokowi Tidak Menempatkan Posisi Netral Karena Pak Jokowi Tahu Bahwa Rakyat Sekarang Sudah Cerdas Bagaimana Sosok Yang Memang Itu Bisa Memimpin Dan Meneruskan 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi Kedepan Untuk Indonesia Yang Lebih Maju Dan Lebih Cepat Saya Kira Terima 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 Bimo Mbak Andri Terima 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 Meluangkan Waktu Memberikan Pandangannya Mengenai Hal Ini Terima 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 Baik Pemirsa Di segmen Ini Kami Juga akan Ajak Anda Untuk Bisa Melihat Data Dan Fakta Setacatatan Dari Lembaga Lembaga Survei Melihat Elektabilitas Dari Para Pasangan Bakal Calon Presiden Bakal Calon Wakil Presiden Kamu Sajikan Kehidupan Anda Baik Nah Ini dia Kita akan Lihat Survei Elektabilitas Capes 2024 Di Pulau Jawa Kita akan Awali terlebih Dahulu Di Banten Ini adalah Hasil Survei Yang dilakukan Oleh Lembaga Survei Indikator Mulai 16-20 Oktober 2023 Anies Paswedan Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Saat Ini Di Banten Paling Tinggi Adalah Anies Paswedan Dengan 43,9% Kemudian Disusul Yang kedua Prabowo Subianto 42,9% Sementara Hanya 10,6% Saja Pemilih Yang memberikan Suaranya Kepada Ganjar Pranowo Ini Sekali lagi Kami Informasikan Hasil Survei Indikator Bagaimana Kemudian Dengan Kita Bergerak Dari Banten Ke DKI Jakarta Di Ibu Kota Anies Paswedan Cukup Dominan Bahkan Sampai 51,5% Kemudian Di Bawahnya Menyusul Prabowo Subianto Sementara Itu Tertinggal Jauh Gap Cukup Banyak Dengan 14,14% Suara Yang diperoleh Ganjar Pranowo Menempatkannya Ada di Posisi Buncit Dari Perolehan Suara Di DKI Jakarta Kita Juga Lihat Jawa Barat Seperti Apa Petah Di Jawa Barat 53% Prabowo Subianto Mendapatkan Suara Di Sana Hasil Survei Indikator Sekali Lagi Sementara Itu Tidak Banyak Terpaut 22,7% Dengan 22,4% Antara Suara Yang dimiliki Anies Paswedan Dengan Ganjar Pranowo Hanya Beda 0,3% Lebih Unggu Anies Paswedan Dibandingkan Ganjar Kita Akan Bergeser Juga Dari Provinsi Jabar Kita Cukakan Lihat Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Memang Disebut Sebagai Salah Satu Daerah Yang Begitu Ketat Persaingannya Antara Ganjar Pranowo Dengan Prabowo Subianto Nantinya Disana Ternyata Sangat Dominan Ganjar Pranowo Setidaknya Ini Hasil Survei Sementara Hingga 20 Oktober Bahkan Mencapai Angka 64,2% Suara Yang Didapatkan Oleh Ganjar Pranowo Prabowo Subianto 23,4% Sementara Hanya Single Digit 6% Dapatkan Oleh Anies Paswedan Di Jawa Timur Yang Kemarin Disebut Sebagai Battleground Daerah Yang Begitu Diperbutkan Ternyata Ganjar Pranowo Memiliki Pemungut Ataupun Memiliki Suara Yang Memiliknya Cukup Banyak Disana 43,2% Prabowo Subianto Mengekor Dengan 37,4% Sementara Anies Paswedan Selisihnya Cukup Jauh Dibandingkan Kedua Pasangan Calon Lainnya Ada 14,3% Berikutnya Kita juga Akan Lihat Masih Survei Elektabilitas Di Pulau Jawa Ini Adalah Versi LSI 43% Anies Paswedan Menguasai Banten Lebih Dominan Dibandingkan Dua Pesaingnya Prabowo Subianto Ada Di Peringkat Kedua 42,9% Sementara Jauh Perolehan Angkanya 10,6% Didapatkan Oleh Ganjar Pranowo Sekali Ini Adalah Hasil Survei Sementara LSI Periode 16 Sampai 20 Oktober Kita Bergeser Sejenak Ke Ibu Kota Bagaimana Kondisi Ibu Kota Anies Paswedan Juga Memonopoli Suara 36,3% Unggul Dibandingkan Dua Pesaing Lainnya Ganjar Pranowo Ada Di Perikkat Dua Dengan Perolehan 28,8% Sementara Prabowo Subianto 23,5% Dari DKI Jakarta Kita Juga Bergeser Sejenak Kita Lihat Seperti Apa Peta Persaingannya Di Jawa Barat 59,1% Rupanya Prabowo Subianto Mendapatkan Suara Di Sana Sementara Anies Paswedan Ada Di Peringkat Kedua 22% Dan Ganjar Pranowo 12,8% Jauh Selisihnya Tentunya Keunggulan Prabowo Dibandingkan Dua Pesaing Sementara Itu Di Jawa Tengah Daerah Istimewa Jogjak Jakarta Ganjar Pranowo Mencapai Suaranya Di Sana Lebih Dari Setengah 50,8% Pemilih Memberikan Suaranya Kepada Ganjar Pranowo Kemudian Prabowo Subianto Masih Mendapatkan Suara Di Sana Walaupun Terpau Jauh 22% Sementara Anies Paswedan Hanya 10,4% Bagaimana Dengan Di Jawa Timur Rupanya Hasil Survei Dari LSI Juga Menunjukkan Pemilih Di Jawa Timur Juga Lebih Cenderung Lebih Condong Memberikan Suaranya Untuk Pasangan Ganjar Pranowo Kemudian Prabowo Subianto Di Peringkat 27,4% Anies Paswedan 11,9% Yang Mengekor Di Tempat Ketiga Kalau Kalau kita Sudah Tayangkan Tadi Indikator Kemudian Juga Dengan LSI Bagaimana Dengan Fox Pol Center Banten DKI Jakarta 40% Ini Memberikan Suaranya Kepada Anies Paswedan Prabowo Subianto Dan Ganjar Panowo Sebenarnya Selisihnya Hanya Sekitar 4% Saja Tapi Memang Prabowo Lebih Unggul Dengan 27,8% Sementara Ganjar Panowo Dan Di Peringkat Ketiga Dengan 22,2% Kita Lihat Kembali Kalau Kita Bergeser Kembali Ke Jawa Barat Memang Tidak Seperti Hasil Survei Lainnya Tadi Yang Memberikan Suara Prabowo Subianto Sampai Lebih Dari 50% Tapi Setidaknya Unggul Di 41% Prabowo Subianto Beda 2% Dengan Anies Paswedan Yang Ada Di Bawahnya Dengan 39,5% Sementara Ganjar Panowo Hanya Bisa Mendapatkan 16,5% Di 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 Urutan Buncit Kita Akan Lihat Bagaimana Perlayan Suara Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Rupanya Kandang Banteng Ini Betul Memberikan Angin Segar Bagi Ganjar Panowo 53,9% Dominasinya Ia Tunjukkan Kemudian Prabowo Subianto 24,4% Anies Paswedan Ada Di Peringkat Ketiga Dengan 15% Saja Pemilih Yang Memberikan Suaranya Untuk Anies Daerah Istimewa Lainnya Tadi Yang Memang Menempatkan Ganjar Panowo Sebagai Pemuncak Calon Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Di Sana 44,7% Prabowo Subianto Mengekor Dengan 37,6% Sementara Anies Paswedan Single Digit 9,4% Suaranya Atau Mendapatkan Suara Dari Para Pemilih Para Voter Yang Ada Di Jawa Timur Sehingga Kemudian Jawa Timur Jawa Tengah Yang Kita Sebutkan Ini Sebagai Tempat Arena Yang Cukup Ketat Persaingan Ganjar Pranowo Dengan Prabowo Subianto Baik Kalau Siaran Sampai Malam Gini Biasanya Badan Aku Terasa Capek Supaya Badan Aku Tetap Bugar Aku Selalu Berusaha Penuhi Kecukupan Cairan Dan Mineral Tubuh Nah Makanya Aku Selalu Minum Lain Mineral Yang Diambil Dari Sumber Mata Air Pegunungan Dengan Kandungan Mineral Esensial Seimbang Yang Berkualitas Lain Mineral Kemasannya Juga Ditutup Berlapis Loh Bukan Coba Disegel Tapi Botolnya Juga Keras Sebelum Dibuka Bikin Kita Ngerasa Aman Bebas Dari Pemalsuan Aku Tadinya Gak Bisa Minum Banyak Tapi Beda Kalau Minum Lain Mineral Rasanya Enak Gak Bikin Enak Jadi Kalau Harus Tugas Keluar Lapangan Aku Juga Gak Perlu Khawatir Kalau Harus Beli Air Mineral Dimana Aja Kamu Juga Jangan Lupa Rutin Minum Mineral Ya Bikin M Bikin muum Bikin